Nah kembali bersama pemuda petani ya Ini ke Inpari 32 Ini Inpari 32 milik saya Dengan penyeberian Layli Kemarin Layli 2000 Terus pakai Astonis juga Ya produk dari DGW Pupuknya ya yang pupuknya ini kayak gini Ini penyeberian Layli 3 kali 3 kali ya Di usia kemarin kan 5 15 sama 35 Kelihatannya kalau gak salah Pokoknya 3 kali ini penyeberian Layli 3 kali Dengan dosis 2 tutup 2 tutup Ya kayak gitu Ini Terus Astonis saat mau keluar malenya kemarin 1 kali 2 tutup Untuk besok Insya Allah saya spray lagi dengan Astonis dengan NKP Kayak gini Nah ini Dengan fungisida Corona Kayak gitu ya Bisa dilihat ini ya Nah Terus Anakannya gimana bang Untuk efek Layli 2000 itu sendiri Oke ya Saya Akan menuju ke tengah Kita coba Lihat efek pemakaian Layli 2000 Kalau yang ini ya Ini Invitari 32 Murni saja Ya kayak gitu Dari segi anakannya Satu Ini anakan aja ya Enggak saya Anakan produktif Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Diga puluh Diga satu Sampai tiga puluh satuan Ngeri Ngeri sekali ya Tuh Pemakaian Layli 2000 Tapi yang produktif Berapa bang Kayak gitu ya Ini yang produktif Saya hitung lagi Saya sambilkan di atas ya Yang keluar malenya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ini keluar malenya ya Puluh Delas Dua belas Tiga belas Empat belas Tujuh belas Dua puluh Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh ini ini masih mau bisa keluar malenya ini 2829 berarti Miss satu saja yang nggak keluar malenya wih miris bagus sekali Bang ya menurut saya kalau sampai segitu itu udah bagus ini 432 lo ya ini makanya kalau anakan bagus terus untuk bisa keluar malenya semua biar produk gimana Bang Emang ya udah mulai masuk di 40 HST itu spray MKP terus mau keluar malai bunting 12 kemarin ada videonya bisa dilihat di link ya itu saya spray dengan tambahin Astonis kayak gitu biar apa biar dia itu jadi produktif kayak gitu enggak cuma anak-anak-anakan aja kayak gitu ya kalau anak-anak aja yang banyak nanti kan ya eman-eman lah kayak gitu malah sumber penyakit aja maksudnya malah apa namanya menghabisi nusur hari aja nggak produktif kayak gitu ya nah ini ini 432 saya ya milik saya di sini saya tanam bisa dilihat itu di sana Oh ini sesuai dengan video saya yang kemarin enggak cuma cuma apa namanya biasanya kan Oh ini punya orang di video lagi enggak ini satu sama lahan yang sama kayak gitu ya nih in pari 32 inilah efek pemakaian Layli 2000 beserta Astonis ya dari DGW kayak gitu ya mantep sekali Bang mantep kalau menurut saya ya Alhamdulillah ya kalau ini bagus ini saya bukan maksudnya kalau saya utarakan bagus ya bagus ya gitu Bang terus yang CL284 mix dengan in pari 32 mana Bang yang sebelah sini sebelah sini sebelah sini sebelah saya ini ya nanti saya akan kesana kita lihatkan aja juga sama ya kalau ini khususan video kita membahas efek dari Layli 2000 serta Astonis pemakaiannya tadi ya bisa dilihat ini pemakaiannya ya ini Oh itu ya kan sesuaikan ada linknya waktu penyeprea pakai Layli gitu sama pemakaian Astonis itu bisa dilihat Nah itu ini posisi emang umur 74 HST hari setelah tanam ya ini belum saya spray yang terakhir yang terakhir apa Bang penyepreannya tunggu aja videonya besok lagi kayak gitu ini legonya Nah ini besok aja kita tunggu apa namanya videonya kayak gitu ya nah ini kas merah-merah masih ya tapi sudah mulai hijau kembali ya kan kemarin kan ada merah-merahnya Bang ya emang ada sini kan Oh tapi sudah hijau Bang kok nggak ada beloknya ada tahu nih Oh sama kan ada ya mungkin enggak tapi kalau emang dirawat sama tidak ya bedalah kayak gitu enggak begitu banyak gitu loh walaupun saya bilang kan tadi kan di video yang kemarin tentang MR dan CL itu emang yang paling parah itu yang deket dengan bawah bambu sana karena itu loh oh enak itu yang yang paling parah Emang saya spray itu sampai beberapa kali kalau enggak salah sampai 8 kelihatannya udah 8 kalau ini baru empat sana udah 8 miriskan ya tapi kan ya mungkin baru dikasih rezeki segitulah kita maksudnya kita syukuri aja ya Alhamdulillah kayak gitu nah itulah tadi video membahas tentang efek pemakaian Layli 2000 serta apa namanya Astonis ya dari DGW ya itu Bang pemupukannya gimana Bang kalau pemupukannya kemarin ya saya itu itu sama juga di luas yang sama ini 0,65 hektar plus dengan yang sana sampai sini sini sampai sini sampai sini juga ini dikit ini nah ini beluknya malah banyak ini sama juga nah itu cuma pemukaan pertama saya pakai urea subsidi 1sak dan Ponska subsidi 1sak berarti 100 kg untuk pemukaan kedua saya Ponska subsidi 2sak cuma itu aja saya penyeprean sama dengan yang lain pakainya cuma tambah kalau masa vegetatif saya pakai Layli 2000 saat masa generatif saya MKP heksa MKP dari DGW plus Astonis kayak gitu besok saya spray kembali dengan Astonis dengan MKP kayak gitu dan fungsi dia lainnya ah gitu ya kayak gitu tunggu aja video berikutnya ya terima kasih telah menonton channel Purudah Petani saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala marabayas dan semoga hasil panenya melipah ruah ya untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya pati salam hebat salam pemuda petani Indonesia hebat maju terus petani Indonesia selamat menikmati